Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman bersama channel Gendar Gendir Yang membahas tentang berbagai macam pertanian Memiliki tanaman yang bagus dan hasil panen maksimal memang harapan semua petani Akan tetapi tiap kali musim tanam pasti ada saja hama yang menyerang tanaman kita Pada kali ini memang hama banyak terjadi pada tanaman padi Yuk mari kita bahas Nah jamur yang menyerang pada padi seperti ini apakah juga menyerang di padi teman-teman Semoga tidak ya Di daerah tempat saya jamur ini lagi banyak menyerang Bahkan ada tanaman padi yang pertumbuhannya sangat terhambat karena ada serangan jamur ini Nah ini banyak yang mengatakan serangan jamur tapi tidak jelas jamurnya apa ya Ini masih mencari beberapa informasi mengenai jamur yang ada seperti ini Dengan awal mula bercak coklat kemerah-merahan yang menempel pada daun padi Kemudian lambat laut daunnya menjadi kering dan menguning Nah kurang lebih banyak seperti ini ya teman-teman bisa teman-teman lihat percak-percaknya pada daun Nah setelah saya searching ini menyebab penyakit percak daun coklat pada daun padi Dan ini dia yang saya ambil sampel adalah padi yang berada di sebelah lansa ya Jadi ini yang seharusnya sudah mulai ada pertumbuhan malai Tanaman yang terserang jamur itu tidak keluar malainya ya Tapi yang sehat sudah mulai keluar Nah ini kemungkinan bisa jadi tidak akan muncul malainya Jadi saya anggap ini adalah masalah yang cukup serius Pada tanaman padi Nah jika padi teman-teman ada gejala seperti ini Segera disemprot ya dengan pengendali jamur Ini merupakan salah perawatan ya teman-teman Jadi ini tidak dikendalikan sejak awal Dibiarkan karena memang dikira hanya sebatas jamur biasa Akan tetapi lama-kelamaan Kalau sudah menjalar seperti ini Memang sangat sulit dikendalikan Oke untuk mengendali jamur Ini saya menggunakan bungi sidah ini ya Flimax Flimax ini produk dari cap kapel terbang ya Ini bisa teman-teman dapatkan juga pada satu paket bom padi Ini filimax yang merah Ini fungisida sistemik ya Dengan bangun aktif dari signazol dan divenokonazol Nah jadi ketika masih sedikit atau mulai terlihat percak-percak Sering-sering teman-teman cek ya Nah ini masih ada beberapa Tapi untuk tanaman saya ini rutin saya beri fungisida ya Ini untuk menjaga Jadi kalau teman-teman tanaman untuk menjaga bisa menggunakan fungisida kontak Tapi kalau sudah terkena silahkan cari fungisida sistemik Jadi segala merek sama saja ya Yang penting kita bisa melindungi tanaman padi dari kita Nah untuk dosisnya yang saya pakai Ini dia Ini dia dosis yang saya gunakan yaitu 2 tutup botol Untuk 16 liter tangki ya Tangki 16 liter air maksudnya Warnanya merah Ini bisa didapatkan juga dalam satu paket bom padi Tapi dibeli secara tersendiri juga bisa Dan banyak juga di online shop Ataupun toko pertanian di sekitar daerah teman-teman Jadi dosisnya ini Dan tinggal semprotkan pada tanaman Nah ini merupakan fungisida sistemik ya Jadi digunakan untuk tanaman yang sudah terserang Bukan untuk melindungi Kalau untuk melindungi teman-teman bisa gunakan fungisida bersifat kontak Seperti antrakol Nah kurang lebihnya penanganannya Ini saya kutip dari link kementerian pertanian ya Si PEC Jadi untuk fungisida Merk-merknya Untuk pencegahan itu menggunakan fungisida kontak Dan jika sudah terserang Menggunakan fungisida sistemik Dan di atas adalah merk-merk pengisida yang bisa teman-teman pakai Untuk mencegah ataupun mengendalikan Yamur yang menyerang tanaman padi teman-teman semua Setelah pengaplikasian Sudah banyak perubahan ya Jadi daun-daun baru itu mulai sehat dan menghijau Tapi daun yang sudah lama Itu hanya menguning Tapi sebagian sudah hampir Sebagian besar itu sudah sembuh ya Dan sudah tidak Dan sudah tidak banyak yang terkena jamur Oke Semoga tanaman kita selalu diberi Panen yang melimpah Dan juga Semoga bermanfaat ya Dari Pembahasan saya hari ini Untuk mengatasi jamur padi Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih